Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pecinta hobi tanam Kali ini saya berada di kebun durian musangking Yang berumur sudah 6 bulan ya Tanam kurang lebih 2 meter setengah 2 meter lebih ya Di sini di kebun musangking ini Kita tumpang sari menggunakan Kacang ya Kacang panjang ini Tingginya kurang lebih 2 meter setengah Jadi kacang panjang sangat tidak berpengaruh Untuk pertumbuhan musangking Jadi asal kacang panjangnya tidak melebihi Dari Pohon musangkingnya Oke kita lihat Ini kacang panjangnya sudah mulai berbuah dan berkembang ya Cuma kacang panjangnya ini kurang Kurang maksimal karena penangannya kurang begitu fokus ya Fokusnya ke durian ini sekedar untuk sehari-hari saja Kita lihat kacangnya ini ada yang berkembang ada yang sudah siap panen Oke kita coba memulai panen ya Ini yang sudah siap panen siap konsumsi Kita petik ya Buat kebutuhan sehari-hari Selebihnya boleh dijual juga Selebihnya boleh dijual ya Buat operasional lumayan ya Buat biaya operasional Sehari-hari Jadi Intinya Berkebundurian panen kacang panjang Ini yang Di ini ya Yang siap pembibitan nih Kacangnya Pembibitannya dari Langsung bukan dari pabrikan ya Jadi ada kacang yang sudah dituakan Nanti kita keringkan Lalu kita tanam kembali Nanti kita lihat seperti apa yang Bagaimana ini Ini salah satu contoh yang dituakan Jadi tidak diambil ya Udah keriput tuh Tidak diambil nanti buat pembibitan ya Buat penanaman berikutnya Kita ambil yang masih-masih muda Yang masih muda saja Jadi yang tua Seperti ini Buat pembibitan Oke seperti biasa Kita menggunakan Tandon ya Menggunakan tandon Sistem penyiarannya Penampung ini Cuma kali ini Menggunakan Tandon bekas ya Tandon bekas Kimia Di daerah sini Kisaran Rp600.000 Ya harganya Boleh saja Ini kan untuk penyiraman Bukan untuk konsumsi Oke kita main keran ya Kita main stop keran Kita coba penyiraman Kita buka stop kerannya Kita buka stop kerannya Bagaimana Air mengalir dari tandon Apakah lancar Apakah lancar Ya sangat Kencang sekali ini Kencang sekali Sangat bagus sekali Ini Pohonnya juga sangat Bagus sekali Oke Kita lihat ke arah sana Dan juga banyak Kacang-kacangan Kacang-kacangan ya Kacang tanah Ditanam ini Kita sebelah Beralih ke Sebelah sini ya Sebelah kiri Kita coba Lihat penyiramannya Apakah Perjalan Bagus Akhirnya Sangat bagus sekali Ini Pohonnya juga Sangat bagus ya Tentunya Dengan melakukan Pemilihan rutin Coba kita Masuk Kedalam Ini ya Coba kita Lihat pohon Yang lain Apakah Penyiramannya Bagus Nah ini Juga sama Bagus sekali Airnya Berjalan Lancar ya Pohonnya juga Sangat Bagus sekali Itu daun-daunnya Sangat Mulus sekali Sangat bagus ya Oke kita Lihat lagi Ini kita Lihat Daunnya Sangat Bagus sekali Sangat Hijau Tidak ada Bercak-bercaknya Disini Sangat Hijau Sekali Gak ada Bercak Gak ada Jejak-jejak Ulat Ini daunnya Kalau musangking Agak memanjang Agak memanjang Kecil panjang Daunnya Kita lakukan Pemangkasan Rutin Rutin Setiap Dua Atau Tiga Bulan Sekali Sekiranya Sudah Banyak Kecambah-kecambah Baru Kita Pangkas saja Seperti ini Kita pangkas Kita pangkas Sebaiknya Pangkas Dalam Cuaca cerah Seperti pagi ini Sangat cerah Sekali ini Kita pangkas Kita pangkas Dan seperti ini Apa Tunas-tunas Seperti ini Jadi tunas Di Tunas Di Batang Di Cabang Kita pangkas Tunas Di cabang-cabang Kita didahan-dahan Kita pangkas Kita yang seperti ini Kita pangkas saja Mengarah ke bawah Kita pangkas saja Oke Ini hanya Contoh saja Nanti kita akan Melakukan Pemangkasan Keseluruhan Ini kita hanya Sample saja Untuk Para Pecinta Hobbit tanam Jangan lupa Like Subscribe Untuk Melihat Video-video Saya Selanjutnya Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax